Ribuan umat katolik berduyun-duyun pergi ke gereja Santo Cayetano di lingkungan linier Buenos Aires hari Kamis 7 Agustus lalu untuk menghormati Santo Pelindung Roti dan tenaga kerja Santo Cayetano. Para umat tiba di pagi hari dan berbaris menunggu pembukaan pintu gereja. Imam memberkati jemaah dan juga kunci ke rumah mereka. Setelah diberkati di jalan, pemuja Santo Cayetano, Sebastian Flores, mengatakan bahwa ia dan keluarganya telah menemukan pekerjaan berkat Santo Pelindung. Di atas semua, saya datang untuk berterima kasih atas segala pekerjaan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga ketika kami membutuhkannya. Terima kasih kepada Santo Cayetano dan doa-doa dari orang tua saya. Kini kami dapat menemukan pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang indah. Dapat datang ke sini untuk berterima kasih kepada Santo Cayetano karena merasa Santo adalah sesuatu yang indah. Maria Dias datang untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Santo Cayetano sejak ia masih seorang gadis kecil dan berkata dengan pertolongannya hidupnya telah berubah lebih baik. Saya telah datang untuk mengunjungi Santo selama 51 tahun dan mulanya banyak hal sulit bagi saya. Saya sangat miskin, sangat sedih, dan kemudian sejak itu segalanya menjadi lebih baik. Suami saya mulai bekerja, saya memiliki delapan anak dan hidup saya benar-benar berubah. Kembang api diledakkan untuk menandai dimulainya perayaan keagamaan dan para umat berbaris masuk ke dalam gereja untuk menyampaikan terima kasih mereka. Sekitar seribu sukarelawan mempersiapkan acara tahunan ini dibantu 200 imam dan 800 pramuka. Yang lainnya menjual barang yang melambangkan Santo pelindung roti dan tenaga kerja seperti sekam gandum yang menyandang gambar Santo Cayetano.